Shalom saudara yang diberkati Tuhan selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan berikan kualitas terbaikmu Adapun firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 13 ayat 4 pasal 18 ayat 9 Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan Jika kita adalah penggemar atau pemain alat musik biola maka kita pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Stradivari Antonio Stradivari adalah seorang pengrajin instrumen berdawai seperti biola, selo, gitar, dan harpa Stradivari umumnya dianggap sebagai pengrajin terpenting dan terhebat dalam bidangnya dan pada masanya Nama belakangnya juga singkatan sebagai strat dan seringkali dipakai untuk nama sebutan alat-alat buatannya Diperkirakan Stradivari telah membuat seribu sampai seribu seratus instrumen musik Dan banyak diantaranya masih ada sampai sekarang Alat musik buatannya sangat terkenal karena kualitasnya yang terbaik Hal ini dikarenakan dirinya memiliki prinsip bahwa semua instrumen alat musik yang dibuat di tokonya Haruslah dibuat dengan maksimal semaksimal talenta dan keterampilan para pembuatnya Filosofi kerjanya adalah Orang lain juga akan membuat banyak biola Tetapi tidak akan ada orang yang dapat membuat biola lebih baik dari kami Ini bukanlah perkataan kesombongan Melainkan motivasi yang positif dan kuat Dan motivasi yang disertai kerajinan serta keuletan yang luar biasa Membuat Stradivari meraih kesuksesan yang gemilang Jangan pernah berpikir untuk bermalas-malasan Karena kesuksesan dan kemakmuran Tidak akan pernah menjadi bagian kehidupan dari seseorang yang malas Melainkan hanya bagi orang yang tekun dan rajin Bukankah suatu ironi ketika seseorang memiliki banyak mimpi dan harapan Bagi masa depannya Namun dia tidak mau bergerak dan melakukan apapun untuk mewujudkannya Begitulah yang terjadi pada diri seseorang yang malas Namun ketika kita mau berusaha dan rajin dalam bekerja Maka Tuhan berkata Kelimpahan akan menjadi bagian dari hidup kita Kemalasan tidak akan membawa satupun dampak positif di dalam kehidupan kita Bahkan dikatakan juga bahwa para pemalas sama dengan perusak Seperti yang tertulis di dalam Amsal pasal 18 Ayat 9 Mengapa disebutkan demikian? Karena kemalasan memang dapat memberikan banyak dampak yang merusak Kemalasan dapat merusak kehidupan seseorang Membuatnya kehilangan pekerjaan, kesempatan, keberhasilan, dan bahkan kepercayaan dari orang lain Tidak akan ada pemimpin yang mau memperkerjakan seseorang yang malas Dan juga tidak akan ada orang yang mau bekerja sama dengan pemalas Karena hal itu akan memberikan terlalu banyak kerugian Serta kemunduran bagi prestasi, karir, dan pekerjaan mereka Bukan tanpa alasan Tuhan mengajak kita untuk belajar dari semut Binatang kecil yang lemah namun sangat rajin dan memiliki kekompakan satu sama lain Contohlah semut kecil yang selalu giat bekerja setiap hari Mencari makan dan memenuhi kebutuhan hidup seluruh koloninya Dan contohlah juga Antonio Stradivari Yang memiliki semangat yang terus berkobar dalam hidupnya Untuk bekerja secara maksimal, inovatif, dan kreatif Dalam membuat alat-alat musik dengan kualitas terbaik di dunia Amin Mari kita berdoa Bapak Sorgawi, mampukan aku mengalahkan rasa malas yang menggodaku Karena aku ingin menjadi rajin dan berhasil Serta berdampak positif bagi sesama Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Amin Dengarlah bunyi ketukan pada pintu hatimu Yesus ingin kau bukakan Maukah sambut Tuhanmu Adakah tempat baginya Dalam ruang hatimu Ia datang menghapuskan segala dosa-dosamu Pekerjaan dan hiburan Pekerjaan dan hiburan Memenuhi hatimu Namun tiada kau sediakan Tempat bagi Tuhan Tempat bagi Tuhanmu Adakah tempat baginya Dalam ruang hatimu Ia datang menghapuskan segala dosa-dosamu Banyak waktu kau gunakan Untuk segala kesibukan Tapi bagi juru selamat Tapi bagi juru selamat Tidak ada lagi waktumu Tidak ada lagi 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!